Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian, ya, jodoh Taurus Sun, Moon, dan Rising untuk Friday dari tanggal 5 Desember sampai dengan 11 Desember 2022, oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini oke, sebentar ya oke, sorry, kartunya jatuh oke oke, Taurus sekarang kita mulai yang pertama ada kartu The High Priestess terus Ace of Wands 8 Pedang The Tower Page of Pentacles Queen of Cups Ace of Pentacles dan terakhir The Chariot dan tema utamamu minggu ini kartunya Temperance oke? by the way, di bawahnya ada kartu 6 Pedang ya 6 of Swords oke, jadi ceritanya Taurus ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi memutuskan untuk move on ya move on dari seseorang nih ceritanya ya, misalnya apa, misalnya mungkin ada yang lagi ingin mencoba untuk mengelupain ya sebuah masalah cinta yang telah terjadi akhir-akhir nih ya lagi belajar untuk move on siap untuk berlayar kembali lihat gambarnya ya lagi ingin mencoba untuk berlayar kembali ke arah yang lebih tenang jadi intinya kan itu lagi mencoba untuk move on minggu ini Taurus bagi yang lain mungkin minggu ini bisa dikatakan kan itu akan mencoba menggunakan pikiran yang tenang untuk mengejar target cinta sama masing-masing ya jadi memang ada ketenangan pikiran minggu ini cukup bagus energinya jadi mungkin pikiran-pikiran negatif akan mulai reda untuk minggu ini disini kalian tuh bisa berpikir dengan jernih dengan tenang untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing intinya siap untuk berlayar kembali ya memulai perjalanan cinta yang baru untuk minggu ini dan lihat di bawahnya ada kartu 4 koin jadi artinya beberapa dari kalian minggu ini mungkin ini ya mungkin lagi menunggu sebuah jawaban ataupun kepastian dari seseorang 4 koin soalnya kartu ini kan melambangkan proses penantian kan jadi mungkin ada yang masih menunggu sebuah jawaban ya kejelasan dari pasangan kejelasan cinta dan lain-lain dan semuanya itu akan kamu nantikan dengan pikiran yang sangat tenang ya 6 pedang ini ya oke terus di bawahnya ada kartu king of swords dan the star jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang libra gemini dan aquarius ya oke jadi ceritanya akhir-akhir nih memang ada harapan cinta nih taurus the star jadi hatimu itu tiba-tiba punya harapan baru harapan untuk mengejar cintamu masing-masing the star ini misalnya mungkin ada yang ada yang lagi punya harapan untuk memiliki seseorang harapan untuk rujuk kembali dengan pasangan misalnya harapan untuk ini ya menyatukan kembali ikatan cinta dan lain-lain jadi memang ada ada harapan cinta akhir-akhir nih dalam dirimu taurus dan disini kan tuh mencoba untuk untuk lebih fokus ya menggunakan pikiran yang fokus pikiran yang tajam untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing ya ini sudah terjadi akhir-akhir ini oke jadi intinya dengan kartu 6 pedang aku lihat memang minggu ini ada semacam ketenangan pikiran ya jadi pikiran itu lumayan tenang lumayan reda pikiran-pikiran negatif ya mungkin bisa berpikir dengan cernih dan tenang untuk mengejar target cintamu masing-masing ya dan apalagi lihat tema utamamu minggu ini kartunya temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan jadi ceritanya memang secara umum bisa dikatakan sebagai pesadar kalian lagi mencoba untuk lebih pelan-pelan ya menggunakan cara yang lebih moderasi gitu artinya itu pelan-pelan saja pelan-pelan ketika mengejar target tujuan cintamu masing-masing ini berlaku untuk single dan couple seperti apa misalnya mungkin lagi pelan-pelan ketika ingin PDKT dengan seseorang pelan-pelan ketika ingin mengutarakan isi hatimu pelan-pelan ketika mencintai dia dan lain-lain jadi memang ada usaha pelan-pelan ya tidak terlalu cepat gitu jadi kesannya itu pelan-pelan gak tergesa-gesa ketika ingin mengejar hati seseorang yang kamu inginkan untuk minggu ini ya jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius oke dari dan pernah diketahui juga kartu temperance juga sebenarnya melambangkan energi penyembuhan kan proses healing jadi bisa dikatakan mungkin ada yang lagi butuh healing banget untuk minggu ini apalagi tadi ada kartu enam pedang lagi belajar untuk move on jadi gunakan waktu untuk healing sejenak minggu ini Taurus gak usah terburu-buru ketika ingin mencintai seseorang jadi perlu untuk lebih healing ya gunakan waktu untuk mencari ketenangan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya dalam minggu ini oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu The High Priestess Ace of Wands Page of Pentacles dan Queen of Cups jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces Scorpio dan Cancer ya oke jadi ceritanya di awal minggu memang ada semangat baru nih teman-teman Ace of Wands jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali jadi ada motivasi baru untuk mengejar tujuan cinta dan gunakan intuisimu kali ini The High Priestess jadi intuisimu lagi bagus bagi yang lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan energi independen ya energi yang sangat pasif sorry jadi ceritanya di awal minggu kan itu lagi ingin pelan-pelan saja agak pasif gitu ya gak terlalu aktif ketika ingin mengejar tujuan cinta sesuai dengan tema utamamu kartunya Temperance jadi lakukan semuanya secara moderasi pelan-pelan saja ketika ingin mencintai orang yang kamu inginkan ya dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Pentacles dan Queen of Cups jadi artinya di awal minggu ada juga yang lagi butuh waktu untuk belajar ulang nih Page of Pentacles mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami yang perlu untuk digali ya dipelajari lebih lanjut misalnya mungkin lagi mempelajari karakter dan kepribadian seseorang mempelajari cara-cara baru nih untuk merayu membujuk seseorang misalnya mempelajari cara-cara baru untuk menyatukan ikatan cinta dan lain-lain ya dan ingat Intuissimo lagi bagus banget Taurus di awal minggu The Hyperstice plus Queen of Cups Siratu Cawan jadi gunakan Intuissimo untuk menentukan langkah berikutnya ya oke sekarang kita lihat energinya di akhir minggu ada kartu 8 pedang The Tower Ace of Pentacles dan The Chariot jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi kurang pede nih ketika ingin mengejar tujuan cinta 8 pedang jadi tiba-tiba entah kenapa hatimu itu lagi kurang pede banget Taurus di akhir minggu mungkin lagi kurang pede apakah hubungan tersebut bisa berhasil apa enggak ya bisa bertahan lama apa enggak apakah bisa berhasil mengejar tujuan cinta apa enggak dan lain-lain jadi pikiran itu lagi kurang lagi agak minder gitu ya kurang percaya diri ya dan semuanya itu akan mengubah pikiran jadi pikiran itu enggak lagi mudah berubah di akhir minggu tiba-tiba suka tiba-tiba enggak suka terhadap dia gitu ya jadi ada perubahan pikiran di akhir minggu jadi bagi yang lagi couple usahakan hati-hati sepertinya memang tentu lagi gampang berubah pikirannya di akhir minggu nanti ya dan melihat di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan The Chariot jadi artinya di akhir minggu ada juga yang lagi sibuk untuk mengatur ulang rencana The Chariot jadi mungkin rencana cintanya itu pernah gagal belum berhasil akhir-akhir ini yang perlu untuk diperbaiki ulang jadi atur kembali rencanamu Taurus The Chariot ya misalnya mungkin menggunakan strategi baru cara-cara baru untuk mengejar seseorang ya dan disini hatimu itu sebenarnya lagi tenang banget kok teman-teman ya Ace of Pentacles jadi di akhir minggu memang ada ketenangan pikiran sesuai dengan tema utamamu kartunya Temperance ini ya jadi memang di akhir minggu kan itu ingin pelan-pelan saja melakukan semuanya dengan moderasi pelan-pelan ketika ingin mencintai seseorang soalnya kenapa kan itu lagi butuh rencana baru nih Taurus di akhir minggu The Chariot jadi bagi kamu yang lagi ingin mengejar seseorang usahakan pelan-pelan saja Temperance atur kembali rencanamu ya perlu untuk lebih percaya diri 8 pedang soalnya memang kebetulan kalian itu lagi kurang pede di akhir minggu dan pikirannya itu entah kenapa lagi gampang berubah loh Taurus The Tower ini ya jadi sebentar suka sebentar gak suka gitu agak agak goyang gitu ya mudah berubah di akhir minggu nanti jadi apapun itu usahakan pelan-pelan minggu ini dengan kartu Temperance sebagai tema utama gosah buru-buru ketika mencintai seseorang bagian lain gunakan waktu juga untuk healing untuk menenangkan hati dan pikiran sebelum bergerak maju ke depan ya oke teman-teman kesekitan dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati